Intro Hai sahabat agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang Cara menanam buah naga dalam pot agar cepat berbuah di halaman rumah Buah naga merupakan buah tropis dengan banyak khasiat dan nilai giji yang cukup tinggi Hal itu membuat buah yang satu ini banyak digemari masyarakat Daripada membelinya, kini banyak yang mulai menanam langsung di halaman rumah Tertarik menanamnya di rumah? Yuk simak langkah-langkahnya berikut ini Pilih jenis buah naga yang ditanam Terdapat 6 jenis buah naga yang ada di Indonesia Merah, putih, supermerah, kuning, orange, dan hitam Kebanyakan orang biasanya menanam buah naga merah dan putih Sementara yang paling mahal dan berukuran kecil ialah buah naga kuning Jika kamu mencari yang mudah ditanam, maka kamu bisa memilih buah naga merah Bibit buah naga bisa Anda dapatkan di Shopee Link produk ada di kolom komentar Pilih bibit buah naga yang tepat Jika kamu pertama kali menanam buah naga dan tidak punya indukan pohon, maka sebaiknya kamu membeli bibit buah naga Berikut beberapa tanda bibit buah naga yang bagus Bertunas minimal 4 Umur bibit sudah 2 bulan Tinggi bibit termasuk tunas baru, minimal 50 cm, lebih bagus lagi kalau 80 cm Batang hijau sehat, tidak ada tanda-tanda penyakit Kamu bisa bertanya kepada penjual, induknya sudah berbuah berapa kali? Induk yang baik sudah berbuah minimal 3 kali Persiapan menanam buah naga Pohon buah naga biasanya berumur cukup panjang, yakni hingga 20 tahun Dengan perawatan yang tepat, pohon buah naga mulai berbuah saat berusia 10 bulan Agar cepat berbuah, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Yaitu, memilih lokasi tanam buah naga adalah jenis tumbuhan kaktus yang menyimpan air di pohonnya Untuk itu, pilihlah lokasi yang mendapat sinar matahari yang cukup dan bersih dari rumputan Tanaman ini biasanya hidup bagus di daerah dengan ketinggian 0 hingga 350 meter Di atas permukaan laut dan curah hujan 720 milimeter per tahun Kondisi yang terlalu basah dan kurang sinar matahari Akan membuat buah naga mengalami busuk batang Pohon buah naga cocok untuk daerah tegalan atau ladang yang bila hujan selesai, airnya tidak menggenang Buat tiang panjatan Sebuah tiang panjatan akan sangat dibutuhkan oleh tanaman buah naga Sebab, batang dan dahan buah naga memerlukan penopang agar bisa menopang berat pohonnya Tiang panjatan yang digunakan untuk panjatan buah naga bisa dibuat dari batang pohon randu berdiameter 8 hingga 10 cm Atau, kamu bisa menggunakan balok kayu yang kuat dan tahan lama Mengingat usia buah naga yang bisa mencapai puluhan tahun Tinggi tiang panjatan bisa diantara 150 hingga 200 cm Sesuaikan saja dengan besar pot Cara menanam buah naga di dalam pot Hal pertama yang harus dilakukan untuk menanam buah naga Yalah menyiapkan media tanam yang sesuai Untuk pemula, kamu bisa menanam buah naga di dalam pot yang berisi pasir, tanah, pupuk kandang, dan kompos dengan perbandingan 2 banding 1 banding 3 banding 1 Kamu juga bisa menambahkan bubuk batu bata merah secukupnya Dan dolomit atau kapur pertanian sebanyak 100 gram yang dicampur rata dengan media tanam Kemudian, media tanam perlu kamu siram dengan air hingga kondisi jenuh Dan dibiarkan atau diamkan selama sehari semalam Selanjutnya, bibit ditanam di sekitar tiang panjatan dengan kedalaman 10 cm Namun, jangan terlalu dalam karena akan mengakibatkan pertumbuhan yang kurang bagus Setelah ditanam ke media tanam, tekan-tekan agar bibit tidak mudah robo Selanjutnya, media tanam perlu disiram dengan air dan letakkan tanaman buah naga di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung Memelihara buah naga Setelah bibit buah naga selesai, kamu tanam di dalam pot Langkah selanjutnya adalah fase memelihara tanaman buah naga Memelihara buah naga dalam pot meliputi pemupukan, pemangkasan, penjarangan, hingga pemindahan pot jika sudah waktunya Untuk memupuk buah naga di dalam pot, kamu bisa memberikan pupuk majemuk yang mengandung unsur fosfor dan kalium yang tinggi Misalnya, pupuk NPK 15-15-15 dengan dosis 50 gram per pot Tambahkan juga pupuk kandang guna meningkatkan kadar bahan organik pada media tanam Diikuti dengan penyiraman pada pagi atau sore hari Selang 2 hingga 4 minggu setelah pemupukan lewat akar, berikan pemupukan daun Saat tanaman mulai mengeluarkan bunga, lakukan segera pemupukan Pemeliharaan buah naga di dalam pot lainnya adalah pemangkasan dahan buah naga Pemangkasan buah naga ini bertujuan membentuk cabang baru yang produktif Namun, sebaiknya proses pemangkasan dilakukan sejak tanaman sudah berumur 2 hingga 3 bulan Agar buah naga yang kamu tanam bisa tumbuh optimal Sebaiknya tinggi tanaman tidak lebih dari 140 hingga 170 cm Jumlah cabang produktif yang dipelihara sebaiknya hanya 3 hingga 4 cabang Cabang lain sebaiknya dipangkas Setelah buah naga dalam pot mulai berbunga, kamu bisa melakukan penjarangan Penjarangan ini bisa dilakukan ketika bunga buah naga mulai muncul Melakukan penjarangan bunga buah naga bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan pada buah Setiap cabang sisakan 2 bunga yang berjarak 30 cm satu sama lain Memanen buah naga Buah naga merah biasanya berbuah pada bulan ke-8 Tanda-tanda buah naga sudah siap untuk dipanen ialah ukurannya yang sebesar 400 hingga 700 gram Jarak antara bunga dan buah masak adalah 35 hari Buah naga dianggap sudah masak jika warnanya sudah merah penuh Itulah cara menanam buah naga untuk pemula yang bisa kamu coba di rumah Jangan lupa subscribe channel Agropedia untuk dapatkan video menarik lainnya seputar pertanian